Intro Oke, Falling West berhasil menembus zona resistance Bahkan kita sempat mendapati areal deep Tepat di areal yang memang kita tandai Yaitu 1880-1885 Dimana penurunan sampai kurang lebih di saat rilis data Itu berada di zona 1882 Lalu kemudian secara cepat pula Dia kembali di zona 1893 Dan secara bertahap dia akhirnya ditutup di atas zona 1900 Nah, ini berarti skenario yang sangat sempurna Tapi pagi ini kalau misalkan kita lihat Tadinya saya menantikan zona di bawah 1900 Untuk areal koreksi Lalu kemudian barulah kita melakukan areal buy kembali Tapi ternyata dia sudah terlanjur naik sampai 1910 Jadi kemungkinan pertanyaannya adalah Apakah kita memang harus memfollow ini untuk melakukan buy Atau memang kita skip dan lalu kemudian switch strateginya Untuk menjadi areal sell Nah, ada beberapa periode Dimana potensi dari falling wage ini sebetulnya Bisa saja melewati areal tertinggi sebelumnya Berarti 1910-1912 Dan sampai saat ini 1910 ternyata terbukti sebagai areal system yang cukup baik Nah, berarti kondisensi selanjutnya adalah Terdait dengan potensi koreksi Dan kita bisa dibantu dengan Fibonacci Retestment Jadi, apapun yang kita lakukan Sebetulnya ini adalah sesuai dengan materi yang pernah kita share Dalam webinar-webinar beberapa waktu yang lalu Terkait dengan Fibonacci Retestment Lalu kemudian chart pattern Dan juga lain-lainnya Nah, tentunya Kalau misalkan dilihat dari kondisi fundamentalnya sendiri Saya tidak yakin bahwa hari ini Akan terjadi volatilitas yang cukup tinggi Mengingat pasar Amerika yang sedang memasuk ke masa libur Yaitu Memorial Day Dan barulah kita akan lihat Volatilitas yang cukup tinggi Di hari Selasa Sampai di hari Jumat Tentunya ditutup dengan non-flampero Nah, tapi dengan catatan pula Karena menuju kepada areal technical juga Seharusnya akan terjadi koreksi Tapi dikarenakan koreksinya pun mungkin saja hanya bersifat sementara Atau terbatas Saya perkirakan mungkin zona 1896 itu sudah menjadi areal ideal untuk hari ini Tapi dengan catatan pula Bahwasannya kita mengkategorikan skenario ini Mungkin saja ada dua kemungkinannya Dia turun terlebih dulu Lalu kemudian dimana kenaikan Tentunya ini adalah skenario setelah mencapai 1910 ya Jadi kemungkinan pertama adalah Dia terjadi koreksi terlebih dulu Entah mungkin 1896 atau mungkin hanya tepat di zona 1900-1902 Berarti itu bisa jadi pertimbangan kita Lalu kemudian yang kedua Bisa saja dia mengalami kenaikan terlebih dulu Menyelesaikan target dari ascending triangle sebelumnya Di grafik 4 Sampai teritoris 1925-1927 Barulah nantinya dia akan sedikit tersendat dan terjadi koreksi Nah, mana itu yang akan terjadi sampai pertengahan malam Setidaknya seberapa cepat pergerakan ini bisa terwujud Karena kalau kita lihat murni tidak ada data Amerika Berarti no news is a good news Dan kemudian yang paling menonjol sekarang adalah Kondisi dari Chinese Yuan Dimana kondisi mata uang China tersebut Mengalami penguatan yang berarti China memiliki kesempatan untuk memborong Ya, ataupun bahkan kita sebutnya demand kembali tinggi Di bagian commodity atau dalam hari ini adalah emas Nah, beberapa waktu lalu kita sudah sempat sodorkan berita tersebut Termasuk di weekly newsletter edisi terbaru Jadi kita akan lihat potensi pergerakan ini sampai sejauh mana Apakah dia akan tersendat di June 1920 Atau mungkin melanjutkan sampai 1950 Barulah dia terkoreksi Atau mungkin dia terkoreksi terlebih dulu Lalu kemudian ini adalah jembatan untuk areal-areal selanjutnya Dan jangan lupakan bahwa ini adalah akhir bulan Mei 2021 Apa yang akan terjadi bulan Juni Lalu kemudian kita masih tetap menantikan taper Dan pertemuan di bulan Juni, Juli, Agustus Itu akan sangat-sangat dinantikan oleh para blokopasa Tapi secara teknikal, candlestick di daily chart Itu akan sangat menentukan untuk kondisi monthly berikutnya Kita lihat technical deal 31 Mei 2021 Irfan untuk Agrodan Saya Nikola Outlooks 31 Mei 2021 Jam 10 lewat 54 menit waktu sebagian barat Oke, akhir bulan yang sangat menentukan Tapi juga catatan khususnya adalah market Amerika sekarang sedang libur Ya, Memorial Day Yang berarti kita akan murni melihat dari kondisi technical Karena pasar Amerika sendiri sedang libur Dan kemungkinan saya rasa ini US Dollar Kemungkinan bergerak hanya relatif stabil atau mungkin relatif terbatas Oke, kita lihat terlebih dulu dari posisi Ini adalah grafik 1 jam Anda bisa lihat di sini potensi pergerakannya Kemarin kita sudah kupas terkait dengan kondisi kenaikan yang mungkin saja akan tertahan Dan itu persis terjadi Ini adalah area resistance 90.41 Kemudian dia sempat spike Menjelang Ya, kurang lebih kalau saya menafsirkannya Ini adalah menjelang release data Ya, jadi Anda bisa lihat di sini Menjelang release data Dia stabil Lalu kemudian pullback atau deep Lalu kemudian dia mengalami kenaikan atau rally Dan bahkan itu bisa dikategorikan sebagai aliran dana dari end of month Ya, atau akhir bulan Karena akhir bulannya Ternyata market Amerika libur Jadi kemungkinan di hari Jumat kemarin lah yang terjadi spike Tapi sayangnya tidak terlampau lama Karena begitu release data selesai Dia mengalami penurunan Dan akhirnya di pertengahan malam London fix Atau kita sebutnya dengan sesi penutupan London Dia mengalami penurunan jauh lebih dalam Dan ini kembali ke titik awal sebetulnya Kalau kita perbesar Apakah ini terjadi area pullback sampai zona support ini Atau tidak Ya, itu yang masih akan kita nantikan Tapi saya rasa cukup wajar Kalau misalkan dia turun Kemudian dia terpantu lagi Ini sangat wajar Kalau kita lihat dari sisi MACD Oke, ini kondisinya ternyata Saat dia cross disini Tentunya itu adalah sinyal selnya Kemudian semakin kuat lagi Kalau misalkan area MACD tersebut Cross dari bagian Ini kita sebutnya histogram Ya, histogramnya pun berwarna merah Jadi itu berada di bawah 0% Saya rasa penekanan akan jauh lebih dalam Yang menarik disini adalah Kondisi, oke Daily saya rasa tidak terlalu Fantasis, tapi yang harus Anda cermati adalah Kondisi shooting star Sangat tajam Ya, karena tail yang cukup panjang ini Lalu kemudian ditutup dengan posisi shooting star Artinya, kita memiliki peluang lagi Dia mungkin mengejar area low yang sempat tercipta 2 hari sebelumnya Itu berarti di tanggal 27 Mei Dengan area terendah 90,002 Sampai saat ini ya Tepat ya Dia berada di 90,005 Jadi ini kemungkinan equal Atau mungkin jauh lebih rendah Nah, estimasinya Perkiraan saya Mungkin 89 itu akan kembali terjadi 89,70 atau 89,60an Nah, kemudian Yang jauh Atau yang tak kalah menarik Kita lihat dari kondisi weekly Karena kita menantikan Elite wave Wave kelima untuk downtrend Termasuk juga figure dari kondisi Ya, ini adalah dari kondisi Yang kita sebut sebagai divergence ya Jadi saya ulangi disini Saya tarik arealnya Sementara areal price-nya dari areal ini Ya, jadi ini sebetulnya areal tekanan Tapi Anda lihat disini Candlestick menunjukkan potensi penekanannya Bisa dibilang ini tidak terlampau enerjik ya Karena dia kembali terjebak di pola sideway di teritor ini Anda bisa lihat disini Dua candle terakhir berbentuk doji Bahkan kemarin membentuk spinning tops Ini terlalu tajam memang Spinning topsnya Kita sebut saja doji Ya, jadi dojinya Ada bisa potensi seperti ini Ya, artinya akan terjadi lecutan Artinya lah Berarti kalau ini grafik miwan atau weekly Ada tendensi minggu ini Dia akan mengalami penguatan Nah, tapi yang pertama masalahnya Kalau begini Berarti elite wave kita akan tertunda kembali Kemudian kita lihat dari sisi Ini adalah MACD Jadi waktu dia cross Dia mengalami kenaikan Itu adalah sinyal kenaikan atau penguatan Anda bisa lihat disini Histogramnya berwarna Biru ya Birunya cukup tebal Artinya dia strong Kemudian yang jadi permasalahan adalah Dia kembali cross di bawah Dan ini adalah kondisi Dimana saya sempat mengingatkan kepada Anda Walaupun dia menguat Tapi ternyata dia tidak cross di atas 0% Polanya menjadi melempum kembali Dan itu sudah terjadi pola penurunan Dan histogram kembali berwarna merah Jadi kita akan lihat Peluang untuk weekly Nampaknya dalam kenaikan Tapi yang masih cukup lemah Kecuali ya Kecuali kalau dia kembali balik ke atas Dan muncul histogram biru Lalu kemudian dia berhasil nyebrang dari area 0% Nah, yang paling-paling mujarab Karena ini adalah akhir bulan Kita akan lihat dari potensi akhir bulannya Ya, bulan ini Ternyata kalau Anda lihat disini Kenapa saya kemarin bulan Mei Tetap memegang week dollar Karena memang dia kondisi dari MACD sendiri Sudah cross dan berada di bawah 0% Ya, jadi ini pun belum ada Ternyata dia cross Jadi kemungkinan dia masih melemah Itu pun dengan catatan Kalau dilihat dari kondisi daily Dan kita akan melihat Kondisi dailynya akan seperti apa Karena itu akan menentukan Dari kondisi candlestick Yang tercipta di bulan ini Ya, kalau misalkan dilihat dari kondisinya Anda bisa lihat disini Ini adalah bulan Mei Atau sorry, ini April Dan ini adalah terakhir kita bulan Mei Dan kalau kita asumsikan Ya, kita lihat saja Disini dua candle terakhir Potensi ini adalah beris harami Ya, atau mungkin kalau kita hitung saja Dengan bagian tailnya Kita sebut beris yang gulping Itu berarti di bulan Mei memang sudah seharusnya turun Berarti kondisi ini Kalau kembali ditutup dengan potensi beris Jadi daily chartnya Maka bulan berikutnya Di bulan Juni Kemungkinan potensi turun masih akan ada Jadi bisa saja mengejar area terendah ini Ya, 1 Februari Dan itu sesuai atau klop dengan Area MACD yang ditunjukkan Terakhir kita lihat dari Treasure Yield Secara singkat Kalau kita lihat dari weekly chart saja Kita masih tetap menantikan kondisi dari Divergence ya Ini sudah kita kupas kemarin Jadi area divergencenya seperti ini Dan itu sedang terjadi Jadi kita masih mengharapkan penurunan dari Potensi Yield untuk minggu ini Cineco View Go 31 Mei 2021 Jam 11.02 Waktunya sebagian barat High 19.40 Low 19.02 Dan running price 19.08.20 Oke Mungkin sedikit ini ya Kalau kita lihat dari potensi pergerakan Kita review terlebih dulu di hari Jumat Dia hanya sempat singgah Sampai zona 18.82 0.00 Dan itu hanya sekedar mendekati Area 23.6% Ya, cek kembali video di hari Jumat Apa yang sempat kita urekan Dan kenapa kita menggunakan Fibonacci Retachment Kemudian teritori yang Kita nantikan terkait dengan wave keempat Adalah di zona 18.75 Ya, jadi kita cuma mendapatkan Sedikit correction di 18.75 Apakah ini sudah berarti layak Untuk melanjutkan wave kelima? Oke, ada dua versi ya Kalau misalkan kita asumsikan Ini belum turun Ya, karena hanya berupa tail Tidak berupa wave Ataupun candlestick turun Berarti kita asumsikan Bahwasannya memang Wave keempatnya belum ada Gitu kan Dan itu kemungkinan berarti Potensi yang paling layak Akan atau bisa saja terjadi Sampai 18.75 18.80 lagi Nah, tapi Kalau misalkan kita asumsikan Ini sudah terhitung Apalagi kalau misalkan Dua candle terakhir ini Sudah mengalami penurunan Berarti ini sudah wave keempat Yang ya, walaupun minim Ya, walaupun sangat-sangat minim Jadi kemungkinan kita masih Atau bakal melihat 19.12.50 akan diterjang Atau ditembus Dan fokus perpelatan saya adalah ini Ini adalah teritori 17.1959 Kisaran 19.59 19.63 Kita lihat disini Areal yang pernah tercapai Di tangan 6 Januari 2021 Jadi waktu awal tahun Sepanjang 2021 Tertingginya adalah 19.59 Kalau misalkan Jona ini bisa dilewati Maka kita akan mendapatkan New Area High Ya, untuk tahun 2021 Tapi tentunya Belum untuk fix-nya Karena kita masih Menjalani Kurang lebih Juni sampai Desember Kedepan Nah, pertanyaannya adalah Apakah setelah dia menyuntut Jona 19.50 Akan turun Atau tidak Well, maybe Ya, tapi perkiraan saya Kalau misalkan tadi Kembali kepada skenario Wave keempatnya Sudah ada atau belum Berarti kalau misalkan Kita versi pertama Wave keempatnya Belum selesai Berarti kita akan Mendapati pola penurunan Katakanlah Misalkan 19.12 Yang ditembus Lalu kemudian mencapai 19.50 Atau 19.30 Seperti itu Berarti kita akan Baru akan mendapatkan Koreksi dari Wave keempat Nah, tapi Berarti pula Itu akan menerjam Jauh lebih tinggi Dari zona 19.60 Atau 19.59 Nah, lalu Kembali catatan kedua Kalau versi kedua Ternyata ini kita Asumsikan wave keempatnya Sudah selesai Di zona 19.00 Atau 18.82 kemarin Berarti wave kelimanya Akan mencapai Zona 19.59 Atau 1960-an Baru-an disini Dia akan terjadi koreksi Sebagai wave A, B, C Ya, jadi kemudian Bertahap A, B, C Gitu ya Nah, itu bisa saja Terjadi Jadi versi mana Itu yang akan kita lihat Dan kita pantau Selama satu pekan ke depan Setidaknya Karena di hari Jumat Kita akan mendapatkan Non-famperol Nah, tapi juga Karena ini adalah End of month Maka daily chart ini Candlesticknya akan menentukan Sikat ataupun Pandangan untuk Monthly Chart Oke, saya kembali Ke grafik Monthly Chart Yang waktu itu Kita sempat kupas Di webinar Ya, webinar terakhir kami Adalah webinar Di kurang lebih Di bulan Mei Ya, di tangan 6 Mei Waktu itu Saya sudah menggapakan Seperti ini Dan kondisi dari Kali itu adalah Stochastic ya Kita menggunakan Stochastic Ataupun Kondisi dari Candlestick ya Nah, reversalnya Sudah terjadi Karena ini adalah Potensi dari Pulisenggolfing Lalu kemudian Dia terkonfirmasi Dengan sangat baik Bukan sangat baik Bukan sangat baik lagi Tapi sangat-sangat fantastis Anda bisa lihat disini Kalau misalkan ini adalah Lekungan Berarti ini adalah Bagian cup Ini adalah bagian handle Dan handle tersebut Ternyata sudah langsung Ditembus Nah, apakah ini False signal atau tidak Well, kita belum bisa Menyimpulkan Tapi yang jelas Kalaupun normalnya Dia akan terjadi pullback Maka pullback yang paling Sangat wajar adalah 18.56 atau 18.50an Nah, itu Kalau misalkan terjadi Di bulan Juni Dengan catatan pula Kita masih menghadapi NFP Lalu kemudian Di pertengahan bulan Juni Akan menghadapi Dengan FOMC Minutes Yang akan sangat penting Nah, tapi Kalau misalkan Dia memang confirm Mengalami breakout Dari areal handle Maka seharusnya Dia sudah sangat-sangat layak Untuk melanjutkan Kenaikan Bahkan menciptakan New all time high Yang mungkin saja Diterjang Areal high 2075 Di tanggal 1 Agustus 2020 yang lalu Well, tapi itu Masih sangat panjang Karena ini adalah Grafik Monty Minimal kita sudah memiliki Gambaran untuk Bulan Juni Ya, karena Dia ditutup dengan Misalkan Di daily chartnya Ditutup dengan Bullish candle Maka monthly chart Itu akan Sangat-sangat layak Untuk kelanjutan Kenaikannya Kemudian Kalau kita kembali Ke grafik H4 Potensi pergerakan Dari area Atau target Dari ascending triangle Masih belum selesai Dan 50% Sudah kembali Ditembus Ya, 50% Nya adalah 1907 Dan ini sudah Menandakan Dia akan kembali Bergerilya Di atas ini Ya, dan Kemarin penurunan Sudah sangat layak Dan sangat top Karena kita sudah Mendapatkan area Deep yang sangat layak Kemudian dia Up kembali Dan Ya, seharusnya Tidak sulit Untuk mencapai 1925 Apalagi Market Amerika Sedang libur Jadi tidak akan Terjadi noise Atau gangguan Tapi juga Volume trading Kemungkinan akan Relatif terbatas Itu yang menjadi Kedala Tapi Saya rasa yang paling normal Adalah Deep yang Mungkin hanya Terkisar Di 1896 Ya, 1896 Sampai 1899 Atau sedikit Di bawah 1900 Dan Kalau misalkan Pagi ini sudah Menyentuh 1910 Dengan low 1902 Saya rasa 1902 Akan menjadi Teritori support Lagi Jadi artinya Akan ada retest Kembali Dan itu akan Bisa menjadi Pertimbang untuk Buy Tapi saya masih Tetap mengincar Jona Di bawah 1900 Jadi kalau misalkan Anda ingin Buy Yang relatif safe Adalah di zona 1896 Atau 1898 Nah, terakhir Kalau kita lihat Dari kondisi H1 Mengapa Hal tersebut Saya lakukan Karena kalau Misalkan kita Asumsikan kemarin Dari bagian Falling Wage Sangat sempurna Ini arealnya Kita mulai Cek sekali lagi Ini breakout Lalu kemudian Dia juga sudah Mengalami Ini adalah fase Dimana dia Deep Atau correction Kemudian Dia naik Nah, tadi pagi Saya perkirakan Seharusnya dia akan Kembali sampai Jona ini Ya, ini adalah Dimana Areal resident pertama Sekarang menjadi Areal support kedua Tapi sayangnya Ternyata dia Langsung naik Seperti ini Nah, kalau seperti ini Berarti saatnya kita Menggunakan Fibonacci retestment Karena areal buy Tadi Apakah layak Untuk tetap Dinantikan di Jona 1896 Atau tidak Ya Kalau dilihat dari Seperti ini Berarti kita memiliki Peluang untuk Areal koreksi 23.6% Di 1903 Berarti itu adalah Pilihan pertama Untuk melakukan buy Terlalu kemudian Target keduanya Adalah koreksi Di area 38.6% Dan antara 50% Nah, ini berarti Persis dengan areal Yang masih kita nantikan ya Arealnya 1896 Sampai 1899 Walaupun kita menantikannya Hanya di kisaran 1898 So Alternatif pertama Persis dengan Apa yang sempat kita Tayangkan tadi pagi Ya Di all chart Bahwasannya Target untuk buy Atau areal Untuk buy Yang paling ideal Itu akan berada Di zona 1896 Poin 90 Atau 60 Sampai 1898 Poin 60 Jadi di bawah 1.800 Anda bisa buy Kemudian targetnya 1904 Dan juga 1910 Stop lossnya Itu di areal 1891 Tapi kalau misalkan Anda pertimbangkan Untuk areal Short deep Ya Koreksi sedikit Di 23.6% Ataupun di areal Heal historical biru Berarti 1902 1903 Itu layak Untuk menjadikan Areal buy Dengan target Silahkan Anda Boleh sesuaikan Bisa saja Anda Targetkan 1909 Sebagai target Pertamanya Dan 1915 Sebagai target Keduanya Selalu guna stop loss Terus menjemen Sesuai dengan Dukiti Dan Satu di keduanya Kirpan untuk Kabur dana Terus menjemen Sampai jumpa di bahaya Sampai jumpa di bahaya